Halo semuanya, sawadikrap. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua. Tahapan sekarang ini adalah tahapan yang sangat krusial karena keyakinan dari yang mulia hakim ini yang akan menjadi penentu dasar. Apakah Ferdi Sambu dan juga Putri Chandrawati beserta terdakwa lain yang akan mendapatkan hukuman maksimal? Semuanya, pasal utamanya adalah pasal 340, yang ini adalah pembunuhan berencana. Nah, keyakinan dari yang mulia hakim itu adalah faktor utama. Di samping ada ditunjang dengan minimal adalah satu atau dua alat bukti. Kita bisa lihat pada saat pertemuan antara orang tua Brigadir Joshua dengan Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambu di persidangan, itu kan kita sudah memprediksi banyak orang yang akan mengatakan bahwa Ferdi Sambu Putri Chandrawati itu akan meminta maaf. Sama seperti Barada Eliezer yang sujud bahkan ke kedua orang tua Brigadir Joshua. Tetapi ternyata permintaan maaf dari FS dan juga PC itu menurut orang tua dari Brigadir Joshua itu semua hanyalah di mulut saja. Sebenarnya, tanpa respon dari orang tua Brigadir Joshua mengatakan hal seperti itu, karena mereka adalah yang dituju dan berada di lokasi dan mereka merasakan secara langsung, kita yang melihat dari layar kaca pun sudah bisa melihat bahasa tubuh dari Ferdi Sambu dan juga Putri Chandrawati pada saat meminta maaf tersebut. Apalagi pada saat bagian Ferdi Sambu menatap orang tua dari Brigadir Joshua, dikatakan di situ bahwa bagaimanapun juga saya punya alasan yang kuat kenapa saya menghabisi Joshua. Intinya adalah seperti itu, pada saat Ferdi Sambu mengatakan hal permintaan maaf tersebut, kita bisa melihat dari matanya melotot kemarahan yang luar biasa. Yang ada kalau orang meminta maaf seperti itu justru malah takut, malah jiper, karena dengan jawaban dia yang begitu tinggi pada saat itu. Begitu pun juga dengan Putri Chandrawati. Pada saat dia menyampaikan permintaan maaf, memang terlihat suara yang lembut, tetapi pada saat di bagian-bagian bukan ucapan permintaan maaf di persidangan yang sama, waktu orang tua Brigadir Joshua menyampaikan unek-uneknya, Putri Chandrawati terlihat kesal, terlihat emosi juga dari raut wajahnya. Itu bukanlah tipikal dari seseorang yang benar-benar menjadi korban perkosaan. Apakah justru memang itu adalah sebenarnya anjas? Karena orang yang menjadi korban perkosaan itu biasanya tipikalnya seperti Putri Chandrawati, senyum-senyum di persidangan, kemudian terlihat bercanda dengan pengacaranya, kemudian terlihat ketawa juga pada saat salah satu ajudan menceritakan salah satu bagian peristiwa, di mana adegan suap-suapan di peristiwa 6 Juli 2022 di Magelang, di anniversary pernikahan mereka. Apakah seperti itu ya yang namanya korban dari perkosaan, terlepas dari beberapa hal lainnya? Ini adalah di beberapa hari terakhir aja kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk logika. Apalagi pada saat Susi ya, Susi ini juga bagi aku antara menyebalkan dan juga lugu gitu. Aku tahu bukan kata-kata yang indah buat dibahas, tapi kalian masih ingat di hari terakhir waktu Susi hadir di persidangan, itu Hakim baru aja belum selesai mengetok palu, Hakim masih ada di ruang sidang tersebut, Susi langsung dong nyelonong menghampiri Putri Chandrawati, meluk cium, terus juga menghampiri Ferdi Sambo juga keluar, meluk juga cium. Ini apa yang berusaha disampaikan oleh si Susi ini? Kalau menurut aku sih, Susi memang nggak, karena dia mungkin bukan karakteristik yang berpendidikan tinggi, I'm so sorry ya, bukan berarti merendahkan, tetapi mungkin dia tuh hanya menjalankan sesuatu hal yang menurut faktor kebiasaan dia aja. Memang terlihat dia sangat menghormati dan juga mengagumi Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tetapi juga harus dihingat ya, selama persidangan yang dinilai oleh Hakim itu tidak hanya dari kata-kata, dari keterangan-keterangan pada saat dimintai keterangan, tetapi juga secara komprehensif, bahasa tubuh, reaksi pada saat mendengarkan saksi lain berbicara. Ini aku sih sangat yakin sekali, Hakim harusnya menjadikan Susi ini keterangan yang tidak begitu reliable, karena masih ada hal yang menunjukkan dia ini kayaknya di bawah ketiaknya Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kita sudah bisa melihat seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya Hakim memutuskan hal yang justru malah meringankan Ferdi Sambo dengan kesaksian-kesaksian yang dihadirkan oleh tim JPU, tetapi memang banyak yang meringankan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, kalau itu dijadikan bahan kuotasi, itu kita harus bertanya, apakah ini Hakimnya beneran, tidak ada doa-doa, dorongan-dorongan amplop, ataukah itu adalah fakta sebenarnya? Itu makanya salah satu hal positif pada saat persidangan itu terjadi, ditampilkan keumum, kita bisa mengawal bersama-sama mana yang masuk akal, dan mana juga yang tidak masuk akal. Susi harusnya segera masuk penjara, menurut aku, karena dengan pasal undang-undang yang sudah ada, bahwa dia ini memberikan keterangan hanya untuk meringankan terdakwa, dan hanya melakukan hal-hal yang sifatnya seperti skenario, kalau menurut aku, karena memang ada banyak bukti kebohongan ya, sudah aku bahas contoh-contohnya di video-video sebelumnya. Dan kalau Susi ditetapkan sebagai terpidana dalam pemberian keterangan palsu di bawah sumpah, dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara, ini akan menjadi salah satu titik poin kayak sok terapi gitu bagi saksi yang lainnya. Karena kan banyak banget ya, saksi itu yang mereka dengan lantangnya mengatakan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Misalnya kayak Damson, security, mengatakan A, B, C, dan D, Joshua suka main perempuan, mabuk-mabukan, apa hubungannya dengan peristiwa ini? Memang ada hubungan untuk menjurus ke motif yang selama ini digaungkan dari tim kuasa hukumnya FS dan juga PC. Kita juga kesel ya pada saat melihat tim kuasa hukum FS dan juga PC melakukan narasi hal yang sama. Sebenarnya aku yakin dalam hati mereka, mereka juga kesel gitu ya. Karena ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi karena adalah hal yang wajar, pengacara itu selalu mendukung kliennya, terlepas salah atau benar, itu juga dibenarkan dalam undang-undang. Tetapi kita juga manusia ya, hal-hal yang sudah terlalu jauh dari logika, kenapa sih nggak diperjuangkan yang ke lain saja gitu, lebih realistis aja. Karena kalau aku menilai, Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati itu perjuangannya sudah nggak realistis gitu. Padahal kan pasal yang diajukan ini adalah 340 ya, tetapi kenapa selalu berusaha di framingnya, dibahasnya adalah mengenai pelecehan atau perkosaan yang diklaim adalah dilakukan oleh Brigadier Joshua. Memang tujuan untuk motif tersebut. Tetapi itu sudah nggak make sense, karena lebih make sense ya, kalau secara hukum harusnya lebih kooperatif, kooperatif, terus juga banyak pengakuan-pengakuan, karena hal-hal tersebut nanti, yang menurut aku akan menjadi poin untuk meringankan terdakwa. Karena kalaupun seandainya klaim dari pihaknya Eves tentang pelecehan di Magelang tersebut, seandainya terbukti, let's say seperti itu, mungkin kita logikanya yang salah gitu, let's say anggap aja seperti itu. Apakah itu akan menjadi faktor keringanan untuk Ferdi Sambo? Ya mungkin ada, tetapi kan itu bukan jaminan dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan selain pembunuhan ini, misalnya obstruction of justice, dan juga sebagainya. Kemudian juga, dari keterangan Susi dan juga KM, kita amati di persidangan, mereka semua sepakat, tidak ada tentang tidak tahu, dan tidak melihat mengenai peristiwa peracuan di Magelang tersebut. Kalau Susi mengatakan, saya cuma temukan ibu tergeletak di depan kamar mandi, itu Susi, bagian yang tidak ada indikasi melihat peristiwa tersebut. Bisa aja, Susi melihat, kan Susi hanya melihat adalah hasil dari sebuah reaksi. Peristiwanya cuma tergeletak seperti itu. Mungkin aja bahwa Joshua itu yang dipaksa sama Putri Chandrawati, dan Joshua-nya menolak, terdorong, terjatuh, itu adalah kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua, yang percaya dengan dugaan perselingkuhan, bisa aja bahwa Joshua itu sudah mau mengakhiri hubungan tersebut, Putri Chandrawatinya tidak mau, kemudian terjadi percekcokan didorong, itu juga bisa ke sana. Kalau dikatakan adalah pelecehan, jelas tidak masuk akal. Kalau ada pelecehan, aku yakin sekali, seluruh orang yang ada di rumah tersebut akan mendengar suara kedebak-kedebuknya lah ya. Karena kan ya, kalian tahu lah, seseorang memaksa gitu, nggak mau ya, pasti akan melakukan perlawanan. Putri Chandrawati itu bukan anak yang kemarin sore lahirnya, dia sudah usia hampir 50 tahun. Pasti dia juga punya tenaga untuk melawannya. Tetapi kan alasannya hanya diketahui, Putri Chandrawati itu lagi sakit saat itu. Nah, itu juga alibi yang menurut aku dibuat agar terkesannya lemah. So, itu bagian dari Susie. KM juga, kata-katanya kan kita ingat, dia mengatakan, jangan ada duri di rumah tangga ini, laporkan saja ke bapak. Tapi, di sisi lain tuh, aku juga merasa, KM cukup miris dan juga kasihan. Dia pada saat persidangan, kan ketemu juga sama orang tuanya, Brigadu Joshua. Kita bisa melihat wajahnya begitu tertekan. Tetapi, dia ini kayak makan si buah, si malakama gitu. Di sisi lain, pengacaranya KM itu adalah masih satu tim ya, dengan pengacaranya FS dan juga PC. Yang artinya, akan ada banyak sinkronisasi, keterangan-keterangan dari KM ke timnya FS dan juga PC. Bisa aja dia yang dikorbankan. Sebenarnya, dia tidak pernah mengatakan ini, tetapi adalah bagian dari skenario. Apalagi juga Susie, kita bisa menilai lah ya. Dia ini kayaknya menghapal jawaban gitu loh. Karena, contohnya kalau kita lihat, pada saat Hakim belum selesai memberikan pertanyaannya, Susie sudah langsung menjawab dengan sebegitu lancarnya. Apalagi, itu yang pertama, ciri-ciri orang yang menghapalkan jawabannya. Kemudian, pada saat ditanya tentang hal-hal yang sifatnya nggak ada hubungan dengan peristiwa pembunuhan, misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang simple, seharian, malah dia nggak bisa jawab. Karena, dalam otaknya dia itu tidak tahu, tidak dilatih untuk pertanyaan seperti itu. Ya, Susie bukanlah tipikal yang intelligence tinggi kalau secara posisi dan aku melihat secara sekilas. Kan untuk menghapalkan skenario itu juga butuh kecerdasan kan ya. Orang aktor aja yang sudah profesional kadang suka lupa lainnya, apalagi Susie gitu. Dengan tekanan sebegitu banyaknya di showroom media, pasti dia juga ada banyak hal yang terlupakan. ada juga misalnya kalau aku lihat dari Susie ini yang menghafal ya kayak menghafal BAP sih. Nah, BAP itu kalau aku cek kan dia kan diperiksa itu adalah di awal-awal kasus ini muncul dan saat itu kekuasaan Verdi Sambu itu masih berkuasa banget. Jadi, aku yakin sekali BAP-nya Susie itu masih dibawa pengaruh dari Verdi Sambu dan juga tim. Apalagi kuasa hukum Baradae juga mengatakan dalam sebuah wawancara di TV Nasional dia sempat melihat di Bar Eskrim sekitar sebulan lalu ada anggot ada para saksi yang berasal dari ART dan juga Supir itu di briefing oleh seseorang bukan anggota Polri untuk mengatakan A, B, C, dan D pada saat sebelum dilakukan BAP. Bahkan juga ada salah satu ajudan yang mengaku pada saat melakukan BAP di tahapan penyidikan itu juga diberikan headset ada rekaman jadi apa yang diobrolkan itu dengan kepolisian ditulis dalam BAP itu bisa terdengar itu juga sudah ada pengakuan di pengadilan artinya kan itu masa-masa kalau menurut Febri ya si kuasa hukumnya dari Verdi Sambu ada tiga fase salah satunya adalah fase kegelapan menurut aku apapun klaim dari timnya FS dan juga PC sampai sekarang pun itu masih dalam fase kegelapan menurut aku sampai kita belum melihat keputusan yang adil yaitu adalah dengan pasal 340 karena kita sudah bisa menilai sih tidak perlu menjadi seorang hakim karena ada syarat-syarat dari pembunuhan berencana itu itu sudah terbukti sekali dari banyak hal ya yang merujuk ke alat bukti tersebut yang ada lima ya keterangan ahli keterangan saksi keterangan terdakwa petunjuk dan juga surat kemudian hakim pada saat bertanya ke susi itu juga ada yang salah satu hal buat kita itu geleng-geleng gitu ini pertanyaan yang sebenarnya gak ada hubungan dengan peristiwa pembunuhannya karena mungkin dia sudah terlalu lupa terlalu banyak yang diingat gitu sama susi apakah Ferdi Samba ikut pindah ke Saguling mengenai isu mereka pisau rumah begitu susi malah diem bengong aja kemudian ya ikut ikutnya setiap hari diem aja lama banget berdebatnya narasi dari hakimnya akhirnya susi bilang tidak juga nah ini kan jawabannya berubah-berubah gitu sebenarnya dia sedang melindungi majikannya jadi dia tidak mau mengatakan hal-hal yang dinilai dia akan memberatkan majikannya padahal kan itu hanya sebagai salah satu yang gak terlalu penting ya hanya untuk melihat kesehargiannya aja tetapi susi aja untuk bagian itu sudah bohong gitu jadi susi tidak bisa kita realize 100% keterang-keterangannya mudah-mudahan akan ada shock terapi ya bagi saksi yang lainnya karena saksi susi aja udah sebegitu parah banget apa kabar dengan kodir, damson, dan lainnya kalau tidak ada shock terapi menurut aku marwah dari hakim dari pengadilan itu kayaknya bisa gak begitu dihargai so menurut kalian apakah kalian setuju harus ada shock terapi dari hakim mempidanakan salah satu saksi yang sudah jelas-jelas melakukan kebohongan tidak harus 100% disampaikan untuk kebohongan hanya 10% 20% kebohongan itu sudah bisa kena pasal ini thank you very much for watching this video sampai ketemu lagi di video berikutnya tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel youtube ini juga follow instagram dan juga facebook pageku di anjasa semara karena aku juga sering live di kedua akun tersebut kabun kerap semuanya bye-bye sampai jumpa di video berikutnya